Hasil pengumuman SBM PTN tahun 2020 yang dikeluarkan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi Tahun 2020 mencatat bahwasannya dari jumlah pendaptar 702.420 orang Yang lolos itu 167.653 orang Ada pun yang tidak lolos adalah 378.717 orang Yang mana dari jumlah tersebut banyak sekali sahabat-sahabat yang merasa kecewa tidak diterima di perguruan tinggi yang sahabat-sahabat inginkan Tetapi jangan khawatir, jangan putus asa, tetap semangat bahwasannya masih banyak jalan menuju Roma Sahabat-sahabat untuk daftar kembali SBM PTN atau untuk bekerja terlebih dahulu Atau bisa mendaptar di perguruan tinggi-perguruan tinggi yang lain Baik itu swasta ataupun negeri yang masih membuka ruang untuk menerima mahasiswa baru Karena sejatinya bukan persoalan negeri ataupun swasta Tetapi sejauh ini bagaimana seorang mahasiswa itu mampu mengembangkan potensi dirinya Hingga pada akhirnya dia itu benar-benar mampu menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh 2 orang korban-korban SBM PTN 2019 yang gagal Untuk masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan Kan disini saya sengaja menghadirkan mereka hadir disini itu untuk membagikan pengalaman-pengalamannya Selama proses SBM PTN di tahun yang lalu itu seperti apa Kemudian mudah-mudahan mereka juga bisa memberikan motivasi ataupun tips dan trik Pada sahabat-sahabat yang di tahun 2020 ini tidak diterima SBM PTN di kampus yang sahabat-sahabat inginkan Nah sebelum kita lanjut kepada obrolan yang eksklusif pada kesempatan ini Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ataupun silahkan untuk sahabat-sahabat memperkenalkan dirinya masing-masing Saya adalah Ibn Ramadhan, salah satu korban SBM PTN pada beberapa tahun yang lalu Kemudian di samping saya ada Kalau gue, Mama Ripa Pandi, salah satu korban juga di tahun kemarin SBM PTN ya Jadi saya disini ditemani oleh sahabat Ibn dan sahabat Ripal ya Yang memang perjuangan mereka itu dikatakan berdarah-darah dalam proses SBM PTN 2019 itu ya Betul sahabat Jadi disini saya ingin sharingkan tentang perjalanan Akang 2019 lalu itu pada saat SBM PTN itu seperti apa ya Nah gini, pertanyaan saya sederhana kan Ketika tahun 2019 atau pada saat SBM yang lalu itu menerima hasil pada saat pengumuman ya Pada saat pengumuman SBM PTN diumumkan Perasaan sahabat-sahabat ini seperti apa gitu ketika membuka SBM PTN, hasil SBM PTN pada saat itu Perasaannya seperti apa kan setelah bahasanya tidak diterima lah gitu Silahkan dari sahabat Ripal dulu mungkin ya Ya boleh Kalau pertama sih Relax dulu Gue relax awalnya kan Tapi semenjak menit-menit terakhir mau diumumkan hasil SBM tersebut Kok agak Tegang gitu Ya tegang, degang gitu Takutnya Gak keterima gitu Waktu Waktu Hasil keluar Gak dibuka dulu itu awalnya gak dibuka dulu sengaja buat kejutan lah Mau dengar dulu dari teman-teman gitu yang sama berjuang di SBM PTN Nanya-nanya dulu lolos atau enggak gitu Ternyata kebanyakannya enggak gitu sama lah Ya gak lolos Ada beberapa orang yang alhamdulillah lolos gitu ikut seneng juga Waktu gua lihat tes Hasil tesnya kok gak lulus Gak lulus juga Gak lulus juga gitu Gak lulus juga gitu Gak lulus ya Gak lulus ya Gak lulus ya Ya dibuka diajar itu aduh gimana nih gitu kan orangtua gimana nih tanya ke orangtua mah aku gak keterima nih di SBM PTN di universitas yang aku inginkan sama Pradya yang aku inginkan juga terus gimana ke orangtua ya kalau aku mah terserah mama gitu kalau mau berhenti dulu ya boleh ya kalau mau kuliah lanjut ya boleh gitu tapi orangtua menyarankan ya kuliah gitu karena tekanan dari orangtua semua anak-anaknya itu harus sarjana harus sarjana gitu karena ya mungkin gua juga mikirnya ya ada gua juga gak pintar-pintar amat gitu kan untuk kuliah gitu kan karena gua juga bukan lahir di keturunan yang kaya atau berada tapi ya mungkin itu juga mandat juga mandat dari orangtua untuk kuliah gitu ya mungkin bisa jadi itu permintaan terakhir beliau gitu oke 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 nah itu ya perasaannya tadi ada rasa kecewa ya terhadap hasil yang dikeluarkan pada saat SBM PTN meskipun lu sendiri tadi kan ngomong di akhir ya bahasanya dibuka di akhir ngedenger cerita dari temen-temen dulu lulus atau enggak eh ternyata ketika dibuka sama gak lolos ya gak lolos juga mungkin dari sahabat Ibnu kaya gimana perasaannya ketika mengetahui hasil SBM itu gak lolos gitu oke boleh ya ini lanjut dari sahabat saya sahabat Ripang saya sedikit berbeda ya halor secara menerimanya saya pertama ketika menerima hasil SBM PTN pada sore beberapa tahun yang lalu memang saya juga tidak langsung membuka saya juga menentukan waktunya terlebih dahulu pada saat itu jam 8 karena memang janji saya kepada yang lain atau rekan-rekan atau sahabat-sahabat satu perjuangan di SBM PTN 2017 itu kita buka bareng-bareng akan tetapi ketika sudah dibuka semua baik saya sendiri ataupun yang lain itu Alhamdulillah tidak keterima tidak keterima juga ya ya tetapi tetap Alhamdulillah Alhamdulillah kenapa Alhamdulillah karena pertama kami sudah berjiwa secara maksimal namun apabila hasil itu kan karena bukan karena faktor manusia juga kan karena ada faktor yang mahu kuasa perasaannya kaya gimana perasaannya perasaannya bercampur rasa antara sedih dan kecewa juga dan senangnya ya paling ada lah tapi sedikit ya bersyukur karena mungkin ketika kita tidak diterima di hal tersebut ataupun di perguruan tinggi yang kita inginkan pasti Tuhan sudah memberikan rencana yang lebih baik ya oke 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 selanjutnya kaya gini ketika tadi kan perasaannya tidak jauh beda ya perasaannya ada rasa sedih haru ataupun kecewanya itu lebih banyak daripada rasa sedihnya ya nah saya ingin juga berbagilah kepada sahabat-sahabat yang di tahun 2020 ini sama tidak lolos seperti sahabat-sahabat sekarang gitu seperti sahabat-sahabat sekarang tidak lolos merasa kecewa juga kan nah untuk mengobati rasa kecewa yang didapat pada saat SBM PTN 2019 lalu ini flashback ya kita ke korban-korban SBM PTN yang tidak terima di tahun lalu aduh cara mengobati luka ya bahasanya ataupun kecewa tersebut itu kaya gimana sih dari lu aja dulu sahabat RIPAL ya cara mengobatinya ya kalau gua cari lagi sekolah tinggi atau universitas swasta yang mempunyai prodi yang kita sukai gitu contoh misal gua pingin masuk jurnalistik di negeri gua gak keterima karena ketika di swasta ada yang prodinya jurnalistik ya kita kesana aja dulu gitu kan nah walaupun di negeri sama di swasta biayanya tuh berbeda lah ya betul kalau di negeri mungkin agak murah juga gitu kalau di swasta ya berbeledagan lah berbeledagan 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 itu soal biaya tapi ya ikuti aja gitu hati nurani kita dan planning kita dari awal tujuan kita masuk kuliah itu ke jurnalistik ya kerja karena itu juga bisa jadi cita-cita kalian untuk menjadi seorang jurnalist ya tapi pada kenyataannya itu seperti apa dalam proses kenyataan yang dihadapinya ya kita bisa seringkan gitu karena kan ini sebagai gambaran pengalaman gitu sedih sih sedih ya kita berbagilah kepada sahabat-sahabat sedih parah sih waktu ke negeri gak keterima lihat ke swasta ada prodi tersebut biayanya ya mahal gitu kan kesian kepada orang tua juga dan orang tua ya nge-planningin untuk ada satu universitas satu kampus yang secara biaya biayanya murah juga gitu kan dan letaknya ada di salah satu kota Cimahi gitu ada di Cimahi Bandung Raya ya ya tadinya gak mau kayaknya menolak mentah lah tapi ya dimana lagi gitu kan kesian orang tua juga dan orang tua juga gak ngijinin untuk kerja dulu takutnya ya kita kerja dan kita dapat uang dari ahli keringat kita sendiri ya nanti malah malas gitu jadi gak gak kepikiran untuk kuliah gitu jadi malah udah enak sama kerja kita kita itu ya buat kuliah ya udahlah tujuan kuliah juga tapi buat kerjaan lagi kan padanya kepikiran kayak gitu ya pening nyari uang aja gitu buat bakal apa kawin 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 parah ini sahabat parah ini kawin aduh nikah mungkin ya bukan nikah oke mungkin dari sahabat Ibnu kayak gimana cara mengobati kekecewaan itu untuk cara mengobati kekecewaan pada diri saya sendiri mungkin ya secara testimoni gitu ya pertama kita mengalogikan SBMPTN itu dalam hal jaman milenial ini mungkin sahabat sahabat kepala remaja lebih degat dengan dengan perasaan kecinta untuk mencari seseorang sebagai pendamping segitupun saya ketika SBMPTN ya itu pendamping hidup saya ya wakil saya sendiri begini bahasanya sebagai pendamping oke karena untuk SBMPTN kan kita mengembarkan banyak waktu pikiran tenaga bahkan materi materi ya kurang lebih sama lah dengan misalkan kita mengejar suatu perempuan yang diidak widamu nah gitu loginya heri banget sahabat seperti mengejar perempuan yang kita cintai tetapi ketika dikejar mereka mereka menjauh dari mereka menjauh lah itu SBMPTN seperti seorang perempuan diidampang tapi dia menolak gitu loh dan bahkan ketika melihat apa realita di lapangan selesai ada beberapa kali sahabat saya juga bukan hanya satu kali gitu loh ditolak SBMPTN tetapi masih tetap tidak terima nah mungkin pertanyaannya kayak gini kalau barusan cara mengubatinya ya kita itu harus sabar kita kemudian cari solusi di kampus yang lain untuk memang yang betul kita bisa tetap berjalan secara proses pendidikan karena tujuan daripada pendidikan itu jelas gitu kita sudah memiliki prinsipnya nah dari yang barusan disampaikan apakah memang faktor-faktor yang mempengaruhi dari lulusan SBMPTN itu dari pada faktor kecerdasan keberuntungan atau memang tanda butipnya itu ada intrik-intrik orang lain yang memang luluskan ya nah ini bisa-bisa ini kan perasaan sahabat yang pernah apa pernah mengalami karena saya tidak pernah mengalami hal tersebut gitu siap dari gue dulu atau dari sahabat Ibnu dulu? lu aja lah dulu ya biasa ngomong duluan kalau dari sisi cerdas gak cerdasnya gue menolak menolak keras gitu mentah gitu menolak mentah gitu yang masuk ke universitas atau perguruan tinggi harus yang cerdas gitu gue menolak keras karena setiap perguruan tinggi atau negeri perguruan tinggi negeri itu melewati sesi seleksi kayak SBMPTN UTBK seleksi gitu mau yang cerdas mau yang bodoh mau yang apalah gitu kan kita sama gitu melalui seleksi itu gitu kan masalah keterima gak keterimanya ya itu hoki lah berarti keberuntungan keberuntungan gitu kan berarti hasil SBM itu sebetulnya menurut pandangan sahabat Ripal itu adalah keberuntungan oke mau cerdas mau kurang cerdas walaupun seperti apa ketika memang semuanya melalui proses tersebut ya mungkin itu hasil keberuntungan atau ada kemendatukan ataupun bura tangan ya bahasanya bura tangan menentukan terhadap lulusan seseorang di salah satu universitas oke menurut sahabat Ripal untuk faktor sendiri kurang lebih sama lah dengan sahabat Ripal titik fokus utamanya itu pada keberuntungan karena faktor kecerdasan ketika disangkut-pautkan dengan SBM PTN itu tidak segalis gitu ketika SBM PTN kan dites mau yang kurang cerdas ataupun tidak cerdas bahkan kurang cerdas mohon maaf ya bahkan tidak menutup atar belakang baik itu miskin kaya gender ataupun dari sabang merauke atau pula suku bahasa dan lain sebagainya itu tidak menentukan ya paling tadi perihal keberuntungan tersebut dan kegigihan keseriusan dalam menjawab soal-soal SBM PTN seperti itu oke oke mungkin ini terakhir ya di terakhir saya ingin berbagi ya dari sahabat-sahabat yang menjadi korban SBM PTN solusi ataupun langkah terbaik lah untuk sahabat-sahabat yang di tahun 2020 ini tidak keterima SBM PTN kira-kira solusi atau langkah terbaik untuk mereka lalui di pas kecewa dan lain dan seterusnya itu kayak gimana solusi-solusi ataupun apa ya tips supaya mereka itu tetap mau berjuang loh gitu melanjutkan hidupnya nah dari sahabat Ibn dulu mungkin sekarang terakhir terakhir ya terlihat apa tadi? di sini kan saya tidak 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 lupa tidak tidak lupa tidak tidak Jadi saya kayaknya mulai tukun ya, jadi memberikan solusi lah, motivasi kepada sahabat-sahabat tentang bagaimana gitu, jadi saya terlina bobokan gitu Jadi, perspek satu tahun yang lalu itu membuat gila, sangat gila lah, untuk solusinya penyikapi atau pasca tidak diterimanya SBM PTN Saya dulu itu melakukan traveling gitu lah, atau liburan keluar kota, ya paling tidak keluar lah dari rumah, keluar dari kemumetan, bermain sepuasnya ketika sudah kembali normal Ya kita tata dulu kehidupan yang baru, atau dalam istilah pandemi ini dengan new normal, padahal new normal tersebut saya sudah laksanakan Di satu tahun yang lalu ya, dalam proses penyegaran pemacaraan, tidak lolos SBM PTN Dalam rangka menanjutkan hidup gitu Jadi, sahabat Rival kayak gimana? Kalau dari gue, hindari obrolan yang mencangkup SBM PTN tersebut gitu Karena tidak enak, tidak enak juga gitu kan, ketika gue nanya, lu lulus atau enggak? SBM PTN, gua lulus Kalau lu, kok enggak eh, kok mana tuh? Jadi, kalau yang sudah bahasa Indonesia gitu kan Gak apa Pak, ada tanggungan Kita itu harus menghindari ya, hal-hal yang memang membuat kita itu kecewa lebih dalam gitu bahasanya Iya Oke, oke, oke Nah itu mungkin sahabat-sahabat dari obrolan singkat ini, mudah-mudahan bisa menjadi sumbangsi pengalaman, apa? Pengetahuan untuk sahabat-sahabat, sekaligus mendapatkan motivasi bagaimana caranya ketika kita memang tidak lulus SBM PTN itu Tidak serta-merta kita itu mau bunuh diri gitu Aduh udah mau bunuh diri aja Stress Mungkin bisa jadi gila gitu gue mikirkan hal itu gitu Tapi kita itu harus memang tetap menjalani hidup ke arah yang lebih baik lagi Kemudian cari solusi-solusi ataupun cari langkah-langkah konkret Supaya kita itu bisa tetap menjadi manusia seutuhnya Manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain Nah, intinya untuk sahabat-sahabat yang di tahun 2020 ini tidak keterima SBM PTN Jangan khawatir, jangan menyerah karena banyak jalan menuju Roma Kata pribahasa itu mungkin sahabat-sahabat sudah ditakdirkan oleh Tuhan Menuju ataupun ditakdirkan oleh Tuhan Mendapatkan yang lebih baik daripada yang sedang diperjuangkan hari ini Solusinya ya mungkin bisa nunggu satu tahun terlebih dahulu untuk mengikuti SBM PTN lagi Atau tadi kan bisa sambil kerja terlebih dahulu Namun ketika misalkan sambil kerja ya konsekuensinya atau dampaknya itu bisa mengakibatkan ya sahabat-sahabat merasa Males untuk di tahun selanjutnya bekerja ya Tetapi ada juga solusi terakhir ya mencobalah kampus atau universitas lain Begitupun jurusan yang diminati Sehingga pada akhirnya sahabat-sahabat sekalian itu Mampu menjalani proses kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya Percayalah karena menurut bahasa Tan Malaka terbentur terbentur Maka akhirnya kita akan terbentuk dan memiliki mental yang kuat dalam menjalani kehidupan ini Tetap semangat konsisten dalam apa yang sedang diperjuangkan Itu saja mungkin kan terima kasih atas kerja di channel kamar pergerakan ini Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berkomunikasi lagi ya Berbicara tentang kemahasiswaannya mungkin nanti itu kita bisa berkomunikasi disini Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada video kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang sedang gulendah bulanat tidak diterima di SBM PTN 2020 Mohon maaf bila penyampan saya kurang hidmat Dan mohon ampun bila penyampan saya kurang santun Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan Serta jadikan setiap orang sebagai guru dan jadikan setiap tempat sebagai sekolah Allahul maafi kila pamitori Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh